Hai guys, welcome back to my youtube channel bersama aku Mutiara Merenita, selamat siang, apa kabar semuanya? Ini video kelanjutan dari video aku sebelumnya, jadi kita masih jalan di taman setelah kita ke istana Wilanau Kita jalan-jalan di taman dulu ya guys, dan video aku kali ini bakalan seru banget karena aku mau kasih lihat tempat nongkrong di Warsaw, Poland Wah jauh-jauh nongkrongnya di kota Warsaw, iya dong kita akan mengunjungi kota tua di Warsaw Itu seperti apa? Lihat deh, tamannya cantik banget, jadi memang taman-taman di benua Eropa itu cantik-cantik ya Luas-luas, bersih, dan apalagi cuacanya sangat mendukung banget So, abis dari sini kita langsung masuk ke dalam bis, kita langsung city tour ya Di dalam bis kita bisa lihat, begitu estetiknya gedung-gedung tua dan gedung-gedung modern di kota Warsaw ini Masih tertata sangat rapi, bagus sekali, masih tetap kokoh, bendera berkibar ya, kayaknya di luar itu anginnya benar-benar kenceng dan cuaca juga agak-agak sedikit mendung ya Dinginnya luar biasa, jadi sepertinya kita akan pakai jaket seharian nih guys Dan semoga aja pada saat nanti kita tiba di kota tua, kita bisa menikmati kota tua dengan sangat cantik ya Karena katanya sih kota tua yang bersejarah itu sangat digemari oleh para turis lokal maupun internasional seperti kita Jadi kita jauh-jauh nongkrong ke kota tua di kota Warsaw ini, seperti apa Sekalian kita akan makan siang di sana guys Nah, ini masih city tour ya, kita bisa lihat dari sini gedung-gedung tua yang sangat bersejarah Dengan gedung-gedung yang modernnya juga Tapi memang kota Warsaw ini memiliki ciri khas yang tidak bisa dimusnahkan ya Dan sepanjang perjalanan di area negara Poland itu gedung tua dan gedung modern itu saling berdampingan Karena mereka tetap melestarikan sejarah karena sejarah itu tidak pernah mereka buang Dengan begitu mereka tetap berdiri sebagai negara yang penuh dengan sejarah Dan kita berhenti di salah satu monumen Dimana monumen ini juga bersejarah pada saat perang dunia kedua di negara Polandia ini Dan yang pasti diabadikannya dengan foto, video dan itu kita lakukan Dan sudah sampailah kita di kota tua guys Emang sih jalanan agak sedikit becek ya, kalau kata Cita Laura Tapi memang hujannya tidak begitu deras Alhamdulillahnya cuma sedikit rintik-rintik aja Tapi gak apa-apa, sebelah kanan yang seperti kalian lihat itu gereja tua Dan benar-benar gayanya itu gotik klasi ya Dan kita jalan menuju pusat kota tuanya itu sendiri Nah, kota tua Warsaw ini juga dikenal sebagai kota tua yang secara historis dikenal sebagai Warsaw Lama Adalah sebuah lingkungan dan area sistem informasi kota di kota Warsaw, Polandia Yang terletak di dalam distrik Srodmisty Ini adalah bagian tertua dari kota dan berisi banyak bangunan bersejarah Sebagian besar dari abad ke-17 dan ke-18 Seperti Kasil Kerajaan, Tembok Kota, Katedral St. John, dan Barbican Pemukiman itu sendiri berasal dari antara abad ke-13 dan ke-14 Dan diberikan hak istimewa kota sekitar tahun 1300 Selama perang dunia kedua, kota tua ini hampir hancur total Dan kemudian dibangun kembali Lihat deh, kiri kanan kita benar-benar berwarna-warni di cat bangunannya Sangat cantik banget ya Dan ini bangunannya ini adalah toko-toko merchandise Jadi buat kalian yang demen banget shopping ya Pengen beli oleh-oleh, silahkan masuk ke toko-toko tersebut Karena disana banyak sekali oleh-oleh khas tanda mata buat kalian bawa Untuk keluarga dan teman-teman tercinta pastinya Dan kita masih jalan menelusuri kota tua tersebut ya Yang dimana setiap sudutnya sangat estetik sekali Bisa kalian foto-foto buat instagramable kalian Buat konten kalian yang pasti Karena sangat cantik banget Dan ini kita sudah berada di tengah square-nya Lihat deh, wow Bagus banget kan Warna-warni gitu Lihat deh, wow Dan sangat banyak sekali orang disini Karena ini adalah salah satu tujuan wisata di kota tua ini Di kota Warsaw ya Dan ini adalah daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 1980 Oh my god, wow Upaya rekonstruksi kembali diakui pada tahun 2011 Ketika semua dokumen dan catatannya ditambahkan ke program memori dunia UNESCO Kota tua ini didirikan pada abad ke-13 Awalnya dikelilingi oleh benteng tanah Sebelum tahun 1339 Kota ini dibentengi dengan tembok kota Bata Kota ini awalnya tumbuh di sekitar kastil Adipati Mazovia Yang kemudian menjadi kastil kerajaan alun-alun pasar Dibangun sekitar akhir abad ke-13 Atau awal abad ke-14 Di sepanjang jalan utama yang menghubungkan kastil dengan kotak baru di utara Seperti itu guys Ceritanya, sejarahnya menurut Wikipedia ya Yang aku kutip dari mereka Yang pasti aku sangat terpukau sekali Sangat surprise banget melihat gedung-gedung yang berwarna-warni ini Dan bener-bener kita tuh kayak dibuat seperti di negeri dongeng ya Beneran deh Karena sangat cantik banget Tapi lagi-lagi kalau di Eropa Kalau di jalan seperti ini Apalagi di pusat keramaian Kita harus berhati-hati Karena pencopetan di mana-mana Itu tidak bohong ya Tapi Kalian kalau memakai pakaian Harus berhati-hati juga Memasukkan barang-barang yang berharga Yang kalian miliki Nah kita sudah berada di salah satu restoran Ini restorannya bener-bener restoran Khas banget ya Negara Polandia Seperti kalian lihat Pelayannya aja Memakai pakaian ciri khasnya Dan sangat cantik sekali ya Rame banget restorannya Kita pesen dumpling ya Ternyata Negara Polandia pun memiliki dumpling guys Bukan di negara-negara Asia aja ya Dumplingnya ini Sangat enak banget Dari daging ayam Daging sapi Ataupun daging bebek Dan ada yang non halalnya juga Tapi aku pesen ini yang daging bebek Ini enak banget Aku pesen yang gorengnya Sangat kriuk Sangat crunchy Tapi Bumbunya meresap di dalam Ini bener-bener tasty banget Beneran deh Kayaknya Makanan Polandia tuh Tidak ada mecin-mecinnya sama sekali Jadi Dumplingnya ini tuh Kita dip Kita colek ke Cream sauce-nya ya Cream sauce-nya tuh Aduh Bener-bener plain Tapi enak banget Gurih banget gitu Entah deh Yang pasti Kalau kalian denger Dari orang-orang Negara Polandia Makanannya enak-enak Aku Akui jempol Ya Bener banget Meskipun ini pertama kalinya Tapi Aku Sangat Menghargai Menghormati Semua Budaya Juga cita rasa Makanannya Dan Tadi yang aku makan adalah Creamy Onion Dan ini tuh Enak banget Melted banget Di mulut Dan bener-bener kayak Wow Unbelievable sih Surprise banget Dan setelah itu Kita Pesan dessert-nya Dessertnya ini Enak banget Tuh Lihat tuh Ini tuh Orange cake Pakai Pakai macadamia Atau Caramel ice cream Dan ini Wih Mantep sih Kalau kita makan Di restoran Kalau Dessertnya ini Tidak enak Kita kan suka nyesel ya Tapi kalau Dari awal Sampai makan Penutup itu Enak Itu kayak kita Pengen balik lagi One day gitu Dan bener-bener Restoran ini Authentic banget Ya Tradisional Restoran Khas Polandia banget Terlihat Dari Arsitek Bangunan Luar Dan dalamnya Dan pelayan-pelayan Restorannya itu Udah cantik Tinggi-tinggi Mulus-mulus Pakai-pakaian khas Negara Polandia Dan ini bener-bener Kayak Gue pengen lagi Gitu Nambah Tapi buset dah Harganya lumayan Bo Oke Setelah makan Siang Kita Jalan-jalan Sekitar Restoran Dan area Kota Tua Dan kita Lihat-lihat Kayak Magnet-magnet Yang Bisa jadikan Buah tangan Merchandise Untuk Oleh-oleh Dan yang Pasti Ini harganya Lumayan Juga Jadi kalau Kalian Untuk beli Oleh-oleh Maupun Apapun Itu Kalau di Eropa Itu kalian Kalau Belinya Dalam Kurs Mata uang Euro Atau Mata Mata uang Negara Polandia Itu Sendiri Dan Lumayan Kalau Untuk Jalan-jalan Ke Eropa Karena Nilai Kurs Mata Uang Cukup Tinggi Dan Setelah Kita Sudah Selesai Keliling Kita Harus Kumpul Di Satu Tempat Ketemu Sama Teman-teman Satu Grup Di Tur Ini Yang Pasti Kita Menuju Pulang Ke Hotel Dan Yang Pasti Ini Salah Satu Grup Tur Kita Mereka Itu Berasal Dari Kanada Amerika Dan Negara-negara Di Eropa Juga Tapi Mereka Sangat Menikmati Perjalanan Tur Ini Selama Dua Minggu Yang Pasti Aku Sangat Senang Mengenal Mereka Karena Mereka Benar-benar Humble Ramah Baik Hati Dan Yang Pasti Aku Dan Suami Sangat Menikmati Perjalanan Tur Kali Ini Dan Itu Bendera Polandia Itu Kayak Warna Bendera Indonesia Dibalikin Karena Putihnya Di atas Merahnya Di bawah Wow Gimana menurut Kalian Kalian Suka kan Kota Tua Di Warsaw Polandia Ini Kalau menurut Aku Benar-benar Menakjubkan Banget Dan Mungkin Suatu hari Nanti Aku bisa Balik Kesini Tanpa Dengan Grup Tour Dan Have Lovely Day